Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang model yaitu bagaimana cara mengimpor soal ke model dari format blackboard blackboard itu adalah salah satu bentuk soal yang bisa dibuat dengan aplikasi salah satunya adalah dengan aplikasi exam view sebagai contoh saya mempunyai dua buah soal dalam bentuk blackboard dimana ekstensinya itu adalah zip saya punya dua yaitu soal mark.zip dan soal ipa.zip nanti soal ini yang akan coba saya impor ke model ataupun bagaimana cara membuat soal dalam bentuk blackboard nanti saya share juga video saya tentang cara membuat soal blackboard nanti saya share di deskripsi oke sekarang kita masuk lagi ke model saya akan masuk ke kelas saya yaitu matematika umum kelas 12 jangan lupa kita aktifkan dulu editing on editing on ini adalah berfungsi untuk mengaktifkan kalau kita mau mengedit, mengedit artinya menambah soal, menambah materi, menambah forum diskusi maka ini harus kita aktifkan kalau tidak maka kita tidak bisa melakukan apa-apa tidak bisa melakukan penambahan atau penghapusan konten-konten dalam model kris saya hidupkan saja turn editing on nah misalkan saya akan mau membuat soal di kade statistika maka yang harus kita klik adalah add an activity or resource saya klik kemudian cari kuis scroll ke bawah klik add kemudian kita beri nama kuisnya misalkan penilaian harian statistika misalkan kemudian deskripsinya tidak perlu kita set ya kemudian gridnya mungkin perlu kita set misalkan time alloyed ini berapa kali anak boleh mengerjakan satu kali misalkan ya timingnya boleh kita set juga misalkan waktu lama pengerjaan misalkan time limitnya kita centang enable ini kita buat misalkan 120 menit oke setelah itu kita boleh save and display nah berikutnya kita kalau mau membuat soal atau question satu persatu maka kita klik edit quiz nah disini maka kita akan menambahkan question satu persatu ya tapi kalau kita mau mengimpor maka kita tidak perlu edit quiz kita back dulu ya kita back saja nah disini tidak perlu edit quiz tapi langsung kesini arahkan ke gambar segitiga di sebelah kanan gambar gear ya klik saja kemudian scroll ke bawah disini ada menu quiz bank question bank disana dibawahnya ada menu import klik saja import oke saya klik import nah kemudian pilih format blackboard ini format blackboard saya klik saja scroll ke bawah maka sekarang kita choose file dulu choose file kemudian klik pilih file saya cari soal blackboard yang sudah saya siapkan misalkan saya cari soal mat.zip berarti kan soal mat.zip saya klik dua kali kemudian save as boleh kosongkan saja langsung upload this file file nah setelah itu klik import oke perhatikan disini sudah ada berapa soal ada 40 soal yang siap kita import berikutnya klik continue nah disini sudah muncul kategori ya ini select kategori Temat 2017 artinya ini adalah soal dengan kategori Temat 2017 sebanyak 40 soal ini sudah terbentuk question bank ya nah nanti ini yang akan kita import ke soal yang tadi oke ini soal-soalnya nah ini ada 40 soal ya kemudian ini yang nanti akan kita import ya ini yang akan kita import nah setelah kita berhasil membuat question bank berikutnya kita kembali ke kos kita yaitu matum 12 ini adalah kodenya matum 12 yaitu matematika umum 12 klik saja nah kemudian kembali lagi ke ini soal penilaian harian statistika kita klik saja nah berikutnya sekarang sekarang kita boleh edit quiz nah edit quiz ini maksudnya adalah mau memasukkan soal baik satu persatu maupun secara import kita arahkan ke add nah kalau satu persatu maka kita klik new question tapi kalau kita import dari question bank maka tinggal kita klik from question bank nah tadi kategorinya adalah tema 2017 terdapat 40 soal oke kita klik nah perhatikan disini ada 40 soal ini kita pilih semuanya kita klik yang ini nah maka semuakan ke centang berikutnya sekarang kita scroll ke bawah add selected question to quiz artinya 40 soal ini akan kita masukkan semuanya ke quiz quiz yang mana nilaian harian statistika yang sudah kita buat tadi oke add select nah ini sudah masuk 40 soal nah ini ya termasuk skor-skornya sudah ada kuncinya juga sudah sudah ada kuncinya disetting di blackboard bukan disini ini disini kita tinggal terima beres soalnya plus kuncinya plus skor oke sekarang kita klik save oke sekarang bisa kita coba kita preview ya klik saja disini ini adalah hierarki strukturnya atau strukturnya melalui dashboard my course mata-mata kumun 12 statistika kemudian penilaian harian statistika klik saja penilaian harian statistika kemudian preview quiz now start attempt nah ini sudah muncul soal nomor satu seperti ini 60 liter air cukup untuk diminum lima orang dan seterusnya klik nomor dua misalkan maka muncul soal nomor dua kita coba soal nomor tiga belas nah ini soal nomor tiga belas berbentuk equation ya apa equation equation atau rumus matematika oke berikutnya kita coba 29 nah ini juga mengandung equation dan gambar nomor 40 misalkan nah ini nomor 40 jadi kita sudah berhasil mengimpor 40 soal dari soal dalam bentuk blackboard jadi tidak perlu mengetik satu per satu nah bagaimana nanti membuat soal dalam bentuk blackboard nanti saya share video saya di deskripsi yang sudah saya buat di beberapa pekan yang lalu demikian tutorial saya tentang cara mengimpor soal gemudel dari bentuk blackboard semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi bravo